Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai teman-teman, pada kali ini kami akan membuat video tentang kisah Sunan Kalijaga atau Raden Said Semoga bermanfaat dan barokah, tapi jangan lupa subscribe, like, dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Saran dan kritikan kami harapkan Selamat menyaksikan Sunan Kalijaga 1. Asal-usul Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga itu aslinya bernama Raden Said, putera Adipati Tuban yaitu Tumenggung Mila Kita Tumenggung Mila Tikita seringkali disebut Raden Sahur, walau dia termasuk keturunan Ranggawale yang beragama Hindu tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata maka jiwa Raden Said berontak Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang Semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada Bahkan jauh dari kemampuan mereka Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak Walau Raden Said putera seorang bangsawan dia lebih menyukai kehidupan bebas, yang tidak terikat adat istiadat kebangsawanan Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya Tapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak Dia cukup memahaminya pula posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit Tapi niatnya itu tidak pernah padam Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran Maka sekarang dia keluar rumah Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu karena Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu Penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget Hatinya kebat-kebit karena makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu semakin berkurang Ia ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu Suatu malam ia sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang Kadipaten Dugaannya benar, ada seseorang yang membuka pintu gudang, hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu Dia hampir tak percaya pencuri itu adalah Raden Said Putera Junjungannya sendiri Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta ia tak berani Kuatir dianggap membuat fitnah Maka penjaga gudang itu hanya minta dua orang saksi dari sang Adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan Ketika ia hendak keluar adari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan tiga orang prajurit Kadipaten menangkapnya Beserta barang bukti yang dibawanya Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya Adipati Wilatikta marah melihat perbuatan anaknya itu Raden Said tidak menjawab untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit Tapi untuk itu Raden Said harus mendapat hukuman Karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya Maka ia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya Kemudian disekap selama beberapa hari Tak boleh keluar rumah Cerakah Raden Said atas hukuman yang sudah diterimanya Sesudah keluar dari hukuman dia benar bin keluar dari lingkungan istana Tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban Terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat yang curang Harta hasil rampokan itu diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya Tapi ketika perbuatannya itu mencapai titik jenuh ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya Kemudian pemimpin perampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Said Bahkan juga mengenakan topeng seperti Raden Said juga Pada suatu malam Raden Said baru saja menyelesaikan sholat isya mendengar jerit tangis para penduduk desa kampunya sedang jarah perampok Dia segera mendatangi tempat kejadian itu Begitu mengetahui kedatangan Raden Said kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri Tinggal pemimpin mereka yang sedang asik memperkosa seorang gadis cantik Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa Di dalam sebuah kamar dia melihat seorang berpakaian seperti dirinya Juga mengenakan topeng serupa sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali Rupanya dia sudah selesai memperkosa gadis tersebut Raden Said berusaha menangkap perampok itu namun pemimpin perampok itu berhasil melarikan diri Mendadak terdengan suara kentongan dipukul bertalu-talu Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menangkap erat-erat tangan Raden Said Raden Said jadi panik dan kebingungan Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata terhunus Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said Begitu mengetahui siapa orang dibalik topeng itu sang kepada desa menjadi terbungkap Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putera junjungannya sendiri yaitu Raden Said Gegerlah masyarakat pada saat itu, Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa Si gadis yang diperkosa adalah bukti dan saksi hidup atas kejadian itu Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa sepengetahuan orang Tentu saja Sang Adipati jadi murkah Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban Pergi dari Kadipaten Tuban ini Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri, pergi Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini Dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari Sang Adipati Wilatikta juga sangat terpukul atas kejadian itu Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya Ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu Sirna sudah segala harapan Sang Adipati Hanya ada satu orang yang dapat mempercayai perbuatan Raden Said Yaitu Dewi Rasawulan Adik Raden Said itu berjiwa luhur dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu Merasa kasihan tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya Dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang 2. Mencari Guru Sejati Kemanakah Raden Said sesudah diusir dari Kadipaten Tuban Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti Pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi Selama bertahun-tahun ia menjadi perampok Budiman Mengapa disebut perampok Budiman? Karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya Seperti dahulu, selalu diberikan kepada fakir miskin Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya kikir Tidak menyantuni rakyat jelata Dan tidak mau membayar zakat Di hutan Jatiwangi dia membuang nama aslinya Orang menyebutnya dengan Brandal Lokajaya Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat hutan Jatiwangi Dari jauh Brandal Lokajaya sudah mengincarnya Orang itu membawa tongkat yang gagangnya berkilauan Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu Setelah dekat dia hadang langkahnya Tanpa banyak bicara lagi direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih Karena tongkat itu dicabut dengan paksa maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur Dengan susah payah orang itu bangun, sepasang matanya mengeluarkan air Walau tak ada suara tangis dari mulutnya Raden Said pada saat itu sedang mengamati gagang tongkat yang dipegangnya Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas Hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari Seperti emas Raden Said heran melihat orang tua itu menangis Segera diulurkannya kembali tongkat itu Jangan menangis, ini tongkatmu ku kembalikan Bukan tongkat ini yang kutangisi Ujar lelaki itu sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di tangannya Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesiasian Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi Hanyang beberapa lembar rumput, kau merasa berdosa Tanya Raden Said heran, ya, memang berdosa Karena kau mencabutnya tanpa sesuatu keperluan Andai kata ku cabut guna makanan ternak itu tidak mengapa Tapi untuk sesuatu kesiasian benar-benar suatu dosa jawab lelaki itu Hari Raden Said bergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu Anak muda sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini Saya menginginkan harta Untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita Hem, sungguh mulia hatimu Sayang, caramu mendapatkannya yang keliru Orang tua, dot apa maksudmu? Boleh aku bertanya anak muda? Desa orang tua itu Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing Apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh sahut Raden Said Hanya menambah kotor dan bau pakaian saja Lelaki itu tersenyum Demikianlah amal yang kau lakukan Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram Atau mencuri itu sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing Raden Said tercekat Lelaki itu melanjutkan ucapannya Allah itu adalah zat yang baik Hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya Betapa keliru perbuatannya selama ini Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki tua itu Agung dan berwibawa namun mencerminkan pribadi yang ngulas asih Dia mulai suka dan tertarik dengan lelaki tua berjubah putih tersebut Banyak hal yang terkait dengan usaha mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin Kau harus memperingatkan pada penguasa yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang Kau juga harus dapat memimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya Raden Said semakin terpana Ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah maka ambillah itu Itu barang halal Ambillah sesukamu Berkata demikian lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren Seketika itu pohon berubah menjadi emas Sepasang mata Raden Said terbelala Dia adalah seorang pemuda sakti dan banyak ragam pengalaman yang telah dikecapnya Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir Kalau benar orang itu mengeluarkan ilmu sihir ia pasti dapat mengatasinya Tapi setelah mengerahkan ilmunya Pohon aren itu tetap berubah menjadi emas Berarti orang tua itu tidak menggunakan sihir Ia benar-benar merasa heran dan penasaran Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang tua itu sehingga mampu merubah pohon menjadi emas Raden Said terdiam beberapa saat di tempatnya berdiri Dia mencoba memanjat pohon aren itu Benar-benar berubah jadi emas seluruhnya Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu Mendadak buah aren itu rontok, berjatuhan mengenai kepala Raden Said Pemuda itu jatuh terjerembab ke tanah roboh dan pingsan Ketika sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah menjadi hijau seperti aren-aren yang lainnya Raden Said bangkit berdiri, mencari orang tua berjubah putih tadi Tapi yang dicarinya sudah tidak ada di tempat Ucapan orang tua tadi masih terngiang di telinganya Tentang beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian dengan air kencing Tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas kemiskinan Raden Said mengejar orang itu Segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat Akhirnya dia dapat melihat bayangan orang tua itu dari kejauhan Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kakinya Tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya Jatuh bangun terseok-seok dan berlari lagi Demikianlah setelah tenaganya habis terkuras Dia baru bisa sampai di belakang lelaki berjubah putih itu Lelaki berjubah putih itu berhenti Bukan karena kehadiran Raden Said Melainkan di depannya terbentang sungai cukup lebar Tak ada jembatan dan sungai itu tampaknya sangat dalam Dengan apa dia harus menyeberang Tunggu, ucap Raden Said ketika melihat orang tua itu Hendak melangkahkan kakinya lagi Sudilah kiranya Tuhan menerima saya sebagai murid Pintanya Menjadi muridku Tanya orang tua itu sembari menoleh Mau belajar apa, apa saja Asal Tuhan menerima saya sebagai murid Berat, berat sekali anak muda Bersediakah engkau menerima syarat-syaratnya Saya bersedia Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai Raden Said diperintah menunggui tongkat itu Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum orang tua itu kembali menemuinya Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu Selanjutnya lelaki itu menyeberangi sungai Sepasang mata Raden Said terbelalak heran Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja Kakinya tidak basah terkena air Ia semakin yakin calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi Waskita dan mungkin saja golongan para wali Setelah lelaki Tuhan itu hilang dari pandangan Raden Said Pemuda ini duduk bersila dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran Yaitu kisah Ashabul Kahfi Maka ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di Goa Kahfi ratusan tahun yang silam Doanya dikabulkan Raden Said tertidur dalam semedinya selama tiga tahun Akar dan rumputan telah merambati tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya Setelah tiga tahun lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said Tapi Raden Said tak bisa dibangunkan Barulah setelah mengumandangkan azan pemuda itu membuka sepasang matanya Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih Kemudian dibawa ketuban Mengapa dibawa ketuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah sunan bonang Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya yaitu tingkat para wali yulah Dikemudikan hari Raden Said terkenal dengan sebutan sunan kalijaga Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai Ada yang mengartikan sunan kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat Melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan sunan bonang hanya sekedar simbol saja Kemana pun sunan bonang pergi selalu membawa tongkat atau pegangan hidup Itu artinya sunan bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai petunjuk jalan kehidupan Raden Said kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai Itu artinya Raden Said diperintah untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama lama yaitu Hindu dan Buddha Sunan bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa amblas ke dalam sungai Bahkan tidak terkena percikan air sungai Itu artinya sunan bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh sunan bonang sendiri yaitu Islam 3. Kerinduan seorang ibu Setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, Permesuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok yang mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil Hati ibu Raden Said seketika terguncang Kebetulan saat ditangkap oleh prajurit Tuban, kepala perampok itu mengenakan pakaian dan topeng yang persis dengan yang dikenakan oleh Raden Said Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkarlah sudah Dari pengakuan perampok itu tahulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya Dia benar-benar telah menyesal mengusir anak yang sangat disayanginya itu Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didembakannya itu bertahun-tahun kemudian sudah kembali ke Tuban Hanya saja tidak langsung ke Istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang Untuk mengobati kerinduan sang ibu, tidak jarang Raden Said mengerahkan ilmunya yang tinggi Yaitu membaca Quran jarak jauh lau suaranya dikirim ke Istana Tuban Suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding Istana Kadipaten Bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan isternya Tapi Raden Said masih belum menampakkan dirinya Banyak tugas yang masih dikerjakannya Di antaranya menemukan adiknya kembali Pada akhirnya, dia kembali bersama adiknya yaitu Dewi Rasawulan Tak terkirakan betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putera-puterinya yang sangat dicintainya itu Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya Akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri yaitu putera Dewi Rasawulan dan Empu Supah Raden Said meneruskan pengembaraannya Berdawah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdawah sehingga dapat ditermia dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa Dalam usia lanjut beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir Hingga sekarang beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak Semoga amal perjuangannya diterima di sisi Allah Desa Pitutur 10 Nasihat Sunan Kalijaga Sosok Sunan Kalijaga hingga hari ini sangat lekat diingatan masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa Beliau adalah satu dari sembilan wali yang telah berdawah menyebarkan Islam di Tanah Jawa Ia dikenal sangat piawai melakukan dawah dengan pendekatan tradisi Yang membuat hati masyarakat dan penguasa Tanah Jawa terpikat dan berbondong-bondong memeluk agama Islam Kombinasi ilmu agama yang mumpuni dan jiwa seni yang tinggi membuatnya menjadi tokoh teladan Yang meninggalkan banyak warisan budaya bernuansa Islam hingga kini Bila Anda ingat lagu Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, itu adalah sebagian karya beliau Beliau juga yang mengenalkan mode baju takwa, tradisi gerebek maulut, perayaan sekatenan Menciptakan wayang kulit berbahan kulit kambing, serta lakon carangan layang kalimah sada dan petruk dadi ratu Konon, ia juga yang menggagas lanskap kraton dengan alun-alun beringin kembar dan masjid Selain sebagai pendakwah dan seniman, Sunan Kalijaga juga merupakan seorang filosof yang banyak mengajarkan makna kehidupan Ia mengajarkan falsafah Wip Galinga atau falsafah pohon kelapa Di mana manusia seharusnya bisa mencontoh pohon kelapa yang dari ujung daun hingga ujung akarnya memiliki manfaat Dan filosofi Sunan Kalijaga yang paling dikenal masyarakat Jawa adalah Dasapitutur 10 Filosofi Kehidupan Agar Manusia Bisa Selamat Dunia Dan Akhirat Dasapitutur disebut juga 10 Filosofi Jawa Ajaran Sunan Kalijaga Hari ini, rasanya sangat cocok kita kembali membaca, merenungi dan meresapi filosofi kehidupan Wejangan Sunan Kalijaga 1. Urip Iku Urup Hidup itu nyala Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik 2. Memayu Hayuning Bawana Ambrasta Dur Hangkara Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan Serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak 3. Suradira Jaya Jaya Nimrat, Lebur Dening Pangastuti Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar 4. Ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandah Berjuang tanpa perlu membawa masa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan atau kekuasaan, keturunan, kaya tanpa didasari kebendaan 5. Datan serik lamun ke taman, datan susah lamun kehilangan Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu 6. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja alman Jangan mudah terheran-heran Jangan mudah menyesal Jangan mudah terkejut-kejut Jangan mudah kolokan atau manja 7. Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi 8. Aja kuminter mundah keblinger Aja cedera mundah cilakah Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah Jangan suka berbuat curang agar tidak celakah 9. Aja milik barang kang melok, aja mangro mundah kendoh Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, dan indah Jangan berfikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat 10. Aja adigang, adigung, adiguna Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti Sunan Kalijaga mencari guru Di antara para wali yang lain, kanjeng Sunan Kalijaga bisa dikatakan satu-satunya wali yang menggunakan pendekatan yang pas yaitu budaya Jawa Dia sadar, tidak mungkin menggunakan budaya lain untuk menyampaikan ajaran sangkan paraning dumadi secara tepat Budaya Arab tidak cocok diterapkan di Jawa karena manusia Jawa sudah hidup sekian ratus tahun dengan budayanya yang sudah mendarah daging Bahkan, setelah dilantik menjadi wali, dia mengganti jubahnya dengan pakaian Jawa memakai belangkon atau udeng Nama mudanya Raden Syahid, putra Adipati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawangrum Kat piaten Tuban sebagaimana kadipaten yang lain harus tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit Nama lain Tumenggung Wilatikta adalah Ario Tejo IV, keturunan Ario Tejo III, II dan I Arti Tejo I adalah putra Ario Adikoro atau Ronggolawe, salah seorang pendiri kerajaan Majapahit Jadi bila ditarik dari silsilah ini, Raden Syahid sebenarnya adalah anak turun pendiri kerajaan Majapahit Raden Syahid lahir di Tuban saat Majapahit mengalami kemunduran karena kebijakan yang salah kaprah Pajak dan upeti dari masing-masing kadipaten yang harus disetor ke kerajaan Majapahit sangat besar sehingga membuat miskin rakyat jelata Suatu ketika, Tuban dilanda kemarau panjang, rakyat hidup semakin sengsara hingga suatu hari Raden Syahid bertanya ke ayahnya Bapak, kenapa rakyat kadipaten Tuban semakin sengsara ini dibuat lebih menderita oleh Majapahit Sang ayah tentu saja diam sambil membenarkan pertanyaan anaknya yang kritis ini Raden Syahid yang melihat nasib rakyatnya merana, terpanggil untuk berjuang dengan caranya sendiri Cara yang khas anak muda yang penuh semangat juang namun belum diakui eksistensinya Menjadi, maling celuring, yaitu pencuri yang baik karena hasil curiannya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang menderita Tidak hanya mencuri, melainkan juga merampok orang-orang kaya dan kaum bangsawan yang hidupnya berkecukupan Suatu ketika, perbuatan mulia namun tidak lazim itu diketahui oleh sang ayah dan sang ayah Tanpa ampun mengusir Raden Syahid karena dianggap mencoreng-moreng kehormatan keluarga Adipati Pengusiran tidak hanya dilakukan sekali namun beberapa kali Saat diusir Raden Syahid kembali melakukan perampokan namun sialnya dia tertangkap pengawal kadipaten hingga sang ayah kehabisan akal sehat Syahid anakku, kini sudah waktunya kamu memilih, kau yang suka merampok itu pergi dari wilayah Tuban atau kau harus tewas di tangan anak buahku Syahid tahu dia saat itu harus benar-benar pergi dari wilayah Tuban dan akhirnya, dia pun dengan hati gundah pergi tanpa arah tujuan yang jelas Suatu hari dalam perjalanannya di hutan Jatiwangi, dia bertemu lelaki tua yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sunan Bonang Sunan Bonang adalah putra dan murid Sunan Ampel yang berkedudukan di Bonang, dekat Tuban Syahid yang ingin merampok Sunan Bonang akhirnya harus bertekuk lutut dan syahid akhirnya berguru pada Sunan Bonang Oleh Bonang yang saat itu sudah jadi guru spiritual ini, syahid diminta duduk diam bersila di pinggir sungai Posisi duduk diam meneng ini di kalangan para yogi dikenal dengan posisi meditasi Syahid saat itu telah bertekad untuk mengubah orientasi hidupnya secara total 180 derajat Yang awalnya dia berjuang dalam bentuk fisik, menjadi perjuangan dalam bentuk batin, metafisik Dia telah meninggalkan syariat masuk ke ruang hakikat untuk mereguk nikmatnya makrifat Namun syarat yang diajarkan Sunan Bonang cuma satu, duduk, diam, meneng, mengalahkan diri ego dan patuh pada sang guru sejati kesadaran ruh Untuk menghidupkan kesadaran guru sejati, ruh, yang sekian lama terkubur dan tertimbun nafsu dan ego ini Bonang menguji tekad Raden Syahid dengan menyuruhnya untuk diam di pinggir kali Raden Syahid yang melihat nasib rakyatnya merana, terpanggil untuk berjuang dengan caranya sendiri Cara yang khas anak muda yang penuh semangat juang namun belum diakui eksistensinya, menjadi, maling celuring Yaitu pencuri yang baik karena hasil curiannya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang menderita Tidak hanya mencuri, melainkan juga merampok orang-orang kaya dan kaum bangsawan yang hidupnya berkecukupan Suatu ketika, perbuatan mulia namun tidak lazim itu diketahui oleh sang ayah dan sang ayah tanpa ampun mengusir Raden Syahid karena dianggap mencoreng-moreng kehormatan keluarga Adipati Pengusiran tidak hanya dilakukan sekali namun beberapa kali Saat diusir Raden Syahid kembali melakukan perampokan namun sialnya dia tertangkap pengawal kadipaten hingga sang ayah kehabisan akal sehat Syahid anakku, kini sudah waktunya kamu memilih, kau yang suka merampok itu pergi dari wilayah Tuban atau kau harus tewas di tangan anak buahku Syahid tahu dia saat itu harus benar-benar pergi dari wilayah Tuban dan akhirnya, dia pun dengan hati gundah pergi tanpa arah tujuan yang jelas Suatu hari dalam perjalanannya di hutan Jatiwangi, dia bertemu lelaki tua yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sunan Bonang Sunan Bonang adalah putra dan murid Sunan Ampel yang berkedudukan di Bonang, dekat Tuban Syahid yang ingin merampok Sunan Bonang akhirnya harus bertekuk lutut dan syahid akhirnya berguru pada Sunan Bonang Oleh Bonang yang saat itu sudah jadi guru spiritual ini, syahid diminta duduk diam bersila di pinggir sungai Posisi duduk diam meneng ini di kalangan para yogi dikenal dengan posisi meditasi Syahid saat itu telah bertekad untuk mengubah orientasi hidupnya secara total 180 derajat Yang awalnya dia berjuang dalam bentuk fisik, menjadi perjuangan dalam bentuk batin metafisik Dia telah meninggalkan syariat masuk ke ruang hakikat untuk mereguk nikmatnya makrifat Namun syarat yang diajarkan Sunan Bonang cuma satu, duduk, diam, meneng, mengalahkan diri ego dan patuh pada sang guru sejati kesadaran ruh Untuk menghidupkan kesadaran guru sejati ruh yang sekian lama terkubur dan tertimbun nafsu dan ego ini Bonang menguji tekad Raden Syahid dengan menyuruhnya untuk diam di pinggir kali Ya, perintahnya hanya diminta untuk diam tok, tidak diminta untuk zikir atau ritual apapun Cukup diam atau meneng di tempat, dia tidak diminta memikirkan tentang Tuhan Atau zat yang adikodrati yang menguasai alam semesta Tidak, Sunan Bonang hanya meminta agar sang murid untuk patuh Yaitu diam, meneng, hening, pasrah, sumarah, s-u-m-e-l-e-h Awalnya, orang diam pikirannya kemana-mana Namun sekian waktu diam di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melemas Dan akhirnya benar-benar tidak memiliki daya lagi untuk berpikir Energi keinginan duniawinya lepas landas dan lenya Raden Syahir mengalami suung total, fana total karena telah hilang sang diri ego Badanku badan R-O-K-H-A-N-I, kang sifat langgeng wasesa, kang suksma purba wasesa, K-U-M-E-B-U-L tanpa G-E-N-I Wangi tanpa ganda, aku S-A-J-A-T-I-N-R-O-S-A-K-A-L-I-R, teka nembah, lungo nembah, wong saketi pada mati, wong S-A-L-E-K-S-A pada W-U-T-A Demikian gambaran kesadaran ruh Raden Syahir kala itu Berapa lama Raden Syahir diam di pinggir sungai? Tidak ada catatan sejarah yang pasti Namun dalam salah satu hikayat dipaparkan bahwa sang sunan bertapa hingga rumputan menutupi tubuhnya selama lima tahun Setelah dianggap selesai mengalami penyucian diri dengan bangunnya kesadaran ruh Sunan Bonang menggembleng muridnya dengan kauru ilmu-ilmu agama Dianjurkan juga oleh Bonang agar Raden Syahir berguru ke para wali yang sepuh yaitu Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Gresik Raden Syahir yang kemudian disebut Sunan Kalijaga ini menggantikan Syekh Subakir Gigi berdawah hingga semenanjung Malaya hingga Thailand sehingga dia juga diberi gelar Syekh Malaya Malaya berasal dari kata Malaya yang artinya mematikan diri Jadi orang yang telah mengalami mati Sacroning Urip atau orang yang telah berhasil mematikan diri ego hingga mampu menghidupkan diri sejati yang merupakan guru sejatinya Sebab tanpa berhasil mematikan diri, manusia hanya hidup di dunia Fata Morgana, dunia apus-apus, dunia kulit Dia tidak mampu untuk masuk ke dunia isi dan menyelam di lautan hakikat dan sampai di Palung Makrifatullah Salah satu ajaran Sunan Kalijaga yang didapat dari guru spiritualnya, Sunan Bonang, adalah ajaran hakikat salat Sebagaimana yang ada di dalam Suluk Mujil UTA MAN ING Sarirapuniki ANGRAWUHANA Jatining Salat Sembah lawan PUJINE Jatining Salat Iku Dudu NGISA Tuin MAGRIB Sembah ARANEKA WENANGEPUNIKU Lamuna RANANA Salat PanemIENANGKA KEKEMBANG ING Salam D-A-I-M ING-A-R-A-N Tata Kramah Unggulnya diri itu mengetahui hakikat salat, sembah dan pujian Salat yang sesungguhnya bukanlah mengerjakan salat isya atau maghrib Itu namanya sembah yang Apabila disebut salat, maka itu hanya hiasan dari salat D-A-I-M, hanya tata kramah Di sini, kita tahu bahwa salat sejati adalah tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat Mengerjakan salat lima waktu Salat sejati adalah salat D-A-I-M, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Tuhan, Hu Allah, Dia Allah Hu saat menarik nafas dan Allah saat mengeluarkan nafas Sebagai mana yang ada di dalam suluk Wujil, P-A-N-G-A-B-E-K-T-I-N-E Ingkang Utami Nora L-A-N waktu S-A-S-O-L-A-H-I-R-A Punika Mangka S-E-M-B-A-H-E menengmuni P-U-N-I-K-U S-A-S-O-L-A-H-I-R-A-G-A-N-I-R-E-K-I Tan Simpang Dadi Sembah T-E-K-E-N-G-W-U-L-U-N-I-P-U-N Tinja T-U-R-A-S Dadi Sembah Iku Ingkang Niat Kang Sejati Pujitan P-A-P-E-G-E-T-A-N Berbakti yang utama tidak mengenal waktu Semua tingkah lakunya itulah menyembah Diam, bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan menyembah Uduh, berak dan kencing pun juga kegiatan menyembah Itulah niat sejati Pujian yang tidak pernah berakhir Jadi hakikat yang disebut sholat daim nafas kehidupan yang telah menunggaling kaulolan gusti Yang manifestasinya adalah semua tingkah laku dan perilaku manusia yang diniatkan untuk menyembahnya Selalu awas, eling dan waspada bahwa apapun yang kita pikirkan Apapun yang kita kehendaki Apapun yang kita lakukan ini adalah bentuk yang dituntun oleh aku sejati Guru sejati yang selalu menyuarakan kesadaran holistik bahwa diri kita ini adalah dirinya Ada kita ini adalah adanya Kita tidak ada Hanya dia yang ada Solat daim ini juga disebut dalam Suluk Linglung Karya Sunan Kalijaga Salat D.A.I.M. Tan Kalawan M.E.T. Toyawulu K.A.D.A.S.I., Salat Batin Sebenere Menganturu Sahwat N.G.I.S.I.N.G Jadi solat daim itu tanpa menggunakan syariat ngudu untuk menghilangkan hadat atau kotoran Sebab kotoran yang sebenarnya tidak hanya kotoran badan melainkan kotoran batin Salat daim boleh dilakukan saat apapun Salat daim boleh dilakukan saat apapun misalnya makan, tidur, bersenggama maupun saat membuang kotoran Ajaran makrifat lain Sunan Kalijaga adalah ibadah haji Tertera dalam Suluk Linglung suatu ketika Sunan Kalijaga bertekad pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji Di tengah perjalanan dia dihentikan oleh Nabi Hidir Sunan dinasehati agar tidak pergi sebelum tahu hakikat ibadah haji agar tidak tersesat dan tidak mendapatkan apa-apa selain capek Mekah yang ada di Saudi Arabia itu hanya simbol dan Mekah yang sejati ada di dalam diri Dalam Suluk Wujil disebutkan sebagai berikut N.O.R.A.N.A.W.R.U.I.N.G. Mekah Iki, Alit Mila T.K.I.N.G.A.W.A.Y.A.H., Mang T.E.K.A.N.G.P.R.A.N.E. Yen Ana S.A.N.G.U.N.I.P.U.N., T.E.K.E.N.G. Mekah Tur Dadiwali, S.A.N.G.U.N.I.P.U.N.A.L.A.R.A.N.G. D.A.H.A.T. D.A.H.A.T.D.ning E.W.U.H.A.D.U.S.R.E.P.I.D.U.D.U.D.U.D.U.D. S.A.N.G.U.R.A.L.E.G.A.W.E.N.G. Pati, Sabar Lila ING D.U.N.I.A. Masjid ING Mekah T.U.L.I.A.N.G.I.D.R.I.K.A.B.A.T.O.L.L.A.H.P.I.N.I.K.A.N.E.N.G. Tengah, Gumantung Tan P.A.C.A.C.A.C.A.N.T.H.L.D.U.L.U.Saking Luhur, Langit Katon ING NG ANDHAP Iki, D.U.L.U.Saking NG ANDHAP, Bunya NENG Luhur, T.I.N.O.N.Kulon Katon Wetan, T.I.N.O.N.Kulon Katon Kulon Iku Singgih T.I.N.G.A.L.N.Y.A.W.E.L ASAN Tidak tahu Mekah yang sesungguhnya. Sejak muda hingga tua, seseorang tidak akan mencapai tujuannya. Saat ada orang yang membawa bekal sampai di Mekah dan menjadi wali, maka sungguh mahal bekalnya dan sulit dicapai. Padahal, bekal sesungguhnya bukan uang melainkan kesabaran dan kesanggupan untuk mati. S.E.S.A.B.A.R.A.N. dan kerelaan hidup di dunia. Masjid di Mekah itu melingkar dengan kabah berada di tengahnya. Bergantung tanpa pengait, maka dilihat dari atas tampak langit di bawah, dilihat dari bawah tampak bumi di atas. Melihat yang barat terlihat timur dan sebaliknya. Itu pengelihatan yang terbalik, maksudnya, bahwa ibadah haji yang hakiki adalah bukanlah pergi ke Mekah saja. Namun lebih mendalam dari penghayatan yang seperti itu. Ibadah yang sejati adalah pergi ke kiblat yang ada di dalam diri sejati. Yang tidak bisa terlaksana dengan bekal harta, benda, kedudukan, tahta apapun juga. Namun sebaliknya, harus meletakkan semua itu untuk kemudian meneng, diam, dan mematikan seluruh ego aku dan berkeliling ke kiblat aku sejati. Inilah Mekah yang metafisik dan batiniyah. Memang pemahaman ini seperti terbalik, jagat walian. Sebab apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dan kebaikan masihlah pemahaman yang dangkal. Apa yang kita anggap terbaik, tertinggi seperti langit dan paling berharga di dunia ternyata tidak ada apa-apanya dan sangat rendah nilainya. Apa bekal agar sukses menempuh ibadah haji makrifat untuk menziarahi diri sejati? Bekalnya adalah kesabaran dan keikhlasan. Sabar berjuang dan memiliki iman yang teguh dalam memilih jalan yang barangkali dianggap orang lain sebagai jalan yang sesat. Ibadah haji metafisik ini akan mengajarkan kepada kita bahwa epicentrum atau pusat spiritual manusia adalah bertawaf. Berkeliling ke rumah Tuhan, berkeliling bahkan masuk ke aku sejati dengan kondisi yang paling suci dan bersimpuh di kakinya yang mulia. Tujuan haji terakhir adalah untuk mencapai insan kamil, yaitu manusia sempurna yang merupakan kaca benggala kesempurnaannya. Sunan Kalijaga adalah manusia yang telah mencapai tahap perjalanan spiritual tertinggi yang juga telah didaki oleh Syekh Siti Jenar. Berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang berjuang di tengah rakyat jelata, Sunan Kalijaga karena dilahirkan dari kerabat bangsawan maka dia berjuang di dekat wilayah kekuasaan. Di bidang politik, jasanya terlihat saat akan mendirikan kerajaan Demak, Pajang dan Mataram. Sunan Kalijaga berperan menasehati Raden Patah penguasa Demak agar tidak menyerang Brawijaya V. ayahnya karena beliau tidak pernah berlawanan dengan ajaran akidah. Sunan Kalijaga juga mendukung jaka tingkir menjadi adipati Pajang dan menyarankan agar ibu kota dipindah dari Demak ke Pajang karena Demak dianggap telah kehilangan kultur Jawa. Pajang yang terletak di pedalaman cocok untuk memahami Islam secara lebih mendalam dengan jalur Tasawuf. Sementara kota pelabuhan jalurnya Syariah. Jasa lain Sunan Kalijaga adalah mendorong jaka tingkir Pajang agar memenuhi janjinya memberikan tanah Mataram kepada pemanahan serta menasehati anak pemanahan, yaitu penembahan senopati agar tidak hanya mengandalkan kekuatan batin melalui tapa berata, tapi juga menggalang kekuatan fisik dengan membangun tembok istana dan menggalang dukungan dari wilayah sekeliling. Bahkan Sunan Kalijaga juga mewariskan pada penembahan senopati baju rompian takusuma atau kiai gundil yang bila dipakai akan kebal senjata apapun. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan barokah. Tapi jangan lupa dukung channel kami, yaitu Tinta Nusantara, dengan subscribe, like, dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.